assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel rianprime995 buat teman-teman semua yang masih kluyuran di jalan yang masih sepiring sepiring yang masih main motoran untuk hari ini di ramadhan kali ini mari kita ramaikan masjid dan menonton faedah faedah video di youtube rianprime995 oke tetap stay tune kita bakalan mengisi ramadhan kali ini dengan faedah bagaimana cara untuk mengulihkan bulan ramadhan ini jawabannya telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya dan juga dalam hadis lain dinyatakan Barang siapa yang melaksanakan kuasa pada bulan ramadhan dengan penuh keimanan dan penuh kepercayaan mengharapkan pahala dari Allah SWT pastinya Allah akan mengampuni dosa-dosanya apa yang telah dilakukan pada hal yang telah dilakukan pada tahun ini yang telah dilakukan pada tahun ini yang kedua tadi siapa-siapa yang melakukan solat pada malam hari dengan penuh keimanan dan penuh kepercayaan bahwa dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT dari Allah SWT kuasa yang telah dilakukan kuasa yang dilaksanakan itu harus mempunyai syarat dan hukum makanya di sana tadi digatakan imanan penuh keimanan bahwa kita yakin dan percaya bahwa Allah SWT akan memberikan pahala yang besar kepada kita di dalam bulan ramadhan begitu juga dengan melakukan ibadah pada malam hari ibadah itu ada kalanya dengan melaksanakan solat at-tarawin yang mana solat at-tarawin itu tidak akan kita dapat di bulan-bulan yang lain kita mengambil kesempatan dan jangan sempat kita alpah jangan sempat ada yang tinggal solat at-tarawin kita karena ini kedua yang diberikan oleh Allah kepada kita mulai dari masuknya ramadhan sampai nanti malam terakhir ramadhan kita tetap berada bersama-sama melakukan solat jamaah solat at-tarawin ini kalau menurut ustad solat jamaah-jamaah yang berada di lingkungan masjid al-hidayah ini termasuk orang-orang yang kalau kita katakan dibandingkan dengan masjid-masjid lain ini termasuk adalah jamaah yang ini betul sampai nanti akhir menurut biasanya tidak banyak peluang seperti tahun-tahun yang lain dan ini adalah merupakan satu tanda bahwa kita memuliakan bulan ramadhan ini dan kita akan mendapat pangkat nantinya akhirnya iaitu yang dikatakan la'an lakuk tatta yaitu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu ketika kita melaksanakan kuasa dengan penuh keimanan dengan meninggalkan segala larangan-larangan yang dilarang di dalam dalam kuasa kita tidak makan kita tidak minum dan kita tidak mengikuti hawa nafsu kita sahwa kita dan segala amal-amal yang bertentangan dengan hati dan Islam bertentangan dengan syariat Islam seperti berharga kepada ibu bapa minum-minuman keras melakukan perbuatan-perbuatan yang sumpah melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat orang menjadi benci seperti mengumpat melakukan perbuatan menghina orang dan sebagainya apabila ini dapat kita hindarkan kuasa kita itu akan mendapatkan jalan 100% dan kita akan nantinya mendapatkan atau memperoleh hal itu tetapi pada akhir tetapi ketika kita melaksanakan kuasa itu dan kita masih tidak senantiasa melakukan dosa aulat masih tetap diluka mengubat orang masih dilaksanakan membenci orang masih dilaksanakan memutuskan silaku rahmi turhaka kepada ibu dan bapa turhaka kepada suami dan melakukan hal-hal yang tidak baik berarti kita tidak mendapat pangkat orang-orang yang ikut serta di dalam pemuliakan pulang Ramadan oleh itu kuasa ini menjadi matrasah kepada kita kuasa ini menjadi matrasah khulukiyah yang membentuk akhlak kita nantinya setelah pulang Ramadan ini kita sudah merubah 100% kalau bulunya solatnya masih ada yang tinggal-tinggal kita melakukan dosa ini dan itu nanti kita sudah berpikir melakukan kejahatan yang berdentangan dengan kegiatan semua apa yang ada pada diri kita kita merubah menjadi orang yang terbaik maka kita akan mendapat pangkat la'al na'u takut oleh itu kuasa kita ini kita jaga kita jaga kuasa kita ini dengan melakukan segala yang baik pada siang harinya kita boleh beribadah melakukan ibadah sehari-hari baik ibadah itu yang berkaitan dengan dunia kita boleh bekerja seperti biasa tetapi berbaik kini karena ibadah itu walaupun kita lakukan amal-amal yang bukan berbentuk ukrobi dia berbentuk dunia supamanya kita bekerja apa saja berbentuk kerja kita baik di kantor baik di mana-mana baik saya menjadi pekerja dan sebagainya ketika kita berniat Ya Allah Ya Tuhan saya lakukan ini untuk mendapat kerinduanmu supaya saya mendapat nafak nafak saya mendapat nafak saya untuk beribadah kepadamu dan mendapat nafak istri dan anak-anak saya dan juga saya bisa membantu orang-orang yang memerlukan bantuan saya maka semua langkah-langkah kita satu hari kemana kita berangkat maka semuanya akan menjadi amal yang baik kepada kita digolongkan amal kemudian minyak itu menjadi amal kukur jadi ketika siang hari kita sudah sedikit mengguni surat 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 surat